Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam game Digimon Rearise Kali ini gua hadir dengan informasi yang cukup banyak ya Karena ternyata dari Discord Digimon Rearise Global sendiri pun ini langsung ngeluarin data semua-semuanya gitu Dan ini merupakan update yang bener-bener bikin gua sangat excited sekali Kenapa? Karena di update ini banyak sekali hal baru Dan banyak sekali update yang terjadi sehingga Menurut gua pribadi sebagai pemain Digimon Rearise yang udah dari lumayan awal banget Itu cukup seneng ya Di antaranya adalah seperti misalnya ada update The Boot X Antibody Digimon di dalam game Digimon Rearise Dengan bersamaan hadirnya Digimon X Antibody Artinya Underworld Dungeon yang sudah sejak lama kita sadari akan di update Ternyata di update juga dan update-nya itu nambah dari lantai 16 sampai dengan 20 Biasanya itu kan dari 1 sampai 15 Nah sekarang itu ditambah dari lantai 16 ke 20 Nanti ada hal yang spesial dan akan gua bahas satu persatu mengenai semua update yang terjadi di Underworld Dungeon Dan juga nanti update yang lain Terus juga kita nanti punya login bonus ya dan ini akan sangat menarik sekali sehingga kita akan coba bahas mulai satu persatu ya Supaya lebih detail semuanya dan mudah-mudahan video ini tidak terlalu panjang ya Kita akan langsung saja mulai dari update Underworld Dungeon ya Underworld Dungeon yang tadi seperti gua bilang itu cuma 15 floor awalnya sekarang di update menjadi 16 plus ya Kalau nggak salah sampai plus 20 Nah apa saja sih yang berbeda di Underworld Dungeon di lantai yang terbaru ini Yang paling penting dan paling utama adalah kehadiran musuh baru yang namanya X Spiral X Spiral ini dia punya X Barrier yang ngebuat damage Digimon normal ke dia cuma tereduksi 85% Nanti cuma masuk ya 15% doang kecil banget Misalnya kita punya damage 10.000 ya masuk cuma 1.500 dan itu kecil banget gitu kan Nah untuk bisa mengalahkan X Spiral ini maka dibutuhkan Digimon X Antibody sehingga damage-nya itu bisa masuk total semuanya gitu Dan juga emang X Antibody ini didesain dan dimunculkan di game ini tuh Salah satunya maksud gua ya adalah untuk konten Underworld Dungeon terbaru ini Terus ini kan susah ya Underworld Dungeon yang terbaru Emangnya worth it ya hadiahnya? Worth it banget Kenapa? Karena di lantai 16 sampai 20 ini chance untuk mendapatkan hadiah yang rare drop-nya itu bisa lebih besar Dan peluang untuk mendapatkan beberapa item eksklusif nantinya di konten kedepan-kedepannya ketika diupdate itu jadi lebih besar disini Jadi kalau misalnya kalian adalah pecinta konten Underworld Dungeon Gua juga sebenarnya suka banget dengan Underworld Dungeon Tapi karena kita sekarang lagi event kali 2 jadinya gua lebih fokus ke ini sih sekarang Kenaikin level ya Nah ini akan sangat menarik sekali Apalagi kita sudah kedatangan 2 Digimon X Antibody baru Nanti gua akan bahas detailnya seperti apa kekuatan gua 2 Digimon tersebut Sehingga konten ini sangat-sangat pantas untuk ditunggu Gua bener-bener gak sabar sih Itu adalah untuknya Underworld Dungeon Kemudian kita akan kedatangan login bonus Dimana di login bonus ini kita bisa mendapatkan Dorumon Rookie Dimana Dorumon ini sangat bagus sekali untuk Underworld Dungeon Dia ini Rookie tapi bagus banget 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 Nanti gua akan bahas di apa namanya tentang individu Digimon ya Termasuk gak dengan banner yang baru nanti Jadi biar detail semua Digimonnya gitu Nah abis itu kita juga punya event kelas battle Dimana ya tentu saja kelas battle adalah 2 Digimon yang akan muncul di banner yang baru Yaitu adalah WarGremont X Dan nah ini sebenernya tidak masuk di dalam banner ini kejutan banget ini semua pemain JP pada kayak What apaan nih gitu di global bisa begini ya Yaitu adalah Metal Garurumon X yang akan diberikan secara gratis ya Gratisnya itu sebenernya gak bener-bener gratis ya Ada hal yang harus kita lakukan sih gitu Nah eventnya itu apa dan bagaimana cara bisa mendapatkan Metal Garurumon X Eventnya sebenernya gampang banget yaitu adalah kelas battle Event kelas battlenya adalah pertama adalah WarGremont X ya Jadi akan dimulai dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi Dengan kelas battle Metal Garurumon X dari tanggal 8 Februari sampai dengan 15 Februari Intinya eventnya dari tanggal 31 sampai tanggal 15 Sekitar 2 minggu lebih dikit Jadi itu adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan Nanti akan drop juga namanya X Medal Dimana X Medal ini kalau misalnya kita kumpulkan sekitar 4000 Kalau gak salah kita bisa tukarkan dengan X yang 100% Bisa mendapatkan Metal Garurumon X Artinya kita cuma cukup nge-gacha di WarGremont X-nya aja Ini wah gila sih Ini nice move banget sih buat Bandai Namco Kali ini gue puji sih Kali ini gue puji banget gitu Nah untuk X Medal ini sendiri Itu gak cuma ada Metal Garurumon X Tapi ada juga beberapa item yang ada di sana Pertama kalau yang X-nya Metal Garurumon X itu namanya Absolute Zero Metal Beast Digimon Itu dia butuh 4000 X Medal Kemudian ada Thunder Sorcerer Digi-X Itu dia butuh 1000 Medal Dimana di dalam Thunder Sorcerer Digi-X ini Kita bisa mendapatkan Defaulted Wizard Mon Ini kayaknya juga akan berguna untuk Underworld Dungeon Gue belum ngecek sejujurnya Nanti kita akan bahas juga untuk individual Digi-X-nya ya Dan yang ketiga ada Chocolate Speckled Digi-X Itu 1500 X Medal Dimana di dalamnya itu ada beberapa Digi-X yang sebenarnya biasa aja Tapi sempat muncul di Banner Limited Ya sebenarnya gak terlalu gimana-gimana banget sih Kalaupun misalnya di-skip ini gak ada masalah sama sekali sih Jadi itu adalah update untuk event yang akan terjadi Di sepanjang bulan Januari Dan mungkin sampai dengan Februari pertengahan nanti ya Begitu nanti ada event berikutnya Tentu saja nanti akan gue bikin lagi informasi berikutnya Video preview seperti ini Sekarang kita akan ngebahas Individu Digimon yang akan muncul ya Mungkin dimulai dari Banner yang kita tunggu-tunggu ya Yang sebenarnya minggu kemarin kita tunggunya Tapi yang muncul malah Volcanic Dramon Kan lucu banget ya Ya itu adalah Banner Digimon X Antibody pertama Di dalam game Digimon Rearasia Itu adalah WarGreymon X Akhirnya muncul juga ya Ini keren banget sih Digimon ini Dan menurut gue sih Kalau kalian memang nge-build tim PWR Wajib banget punya WarGreymon X ini Oke kita akan langsung bahas aja WarGreymon X Jadi dia levelnya adalah Mega Dan juga personality Brave Di level 99 itu darahnya ada di 7589 Wajar ya Brave level Mega Udah standar banget Kemudian ada di power 6200 Lumayan tinggi untuk ukuran Mega Kemudian defense 2623 Standar banget dengan speed 27 Ini juga hitungannya gak terlalu tinggi Karena menurut gue Tinggi itu kalau misalnya ada di 30 Tapi biasanya itu untuk Digimon Ultra Jadi termaafkan lah Karena ya WarGreymon X gitu kan Kemudian dia juga rilis bersama Dengan special pluginsnya Yaitu power plus 700 Dengan critical plus 25% Mantap sekali Dan juga ada defense 206 Dan HP plus 1000 Jadi sebenarnya kalau dipakai 2 target plugins ini Baik dari attack Dan juga defensenya itu bisa bertambah Kalau attacknya sendiri aja Bisa di total Jadi mungkin di level 99 Itu ada di 7600an Tinggi banget ya Untuk ukuran Mega pula Dan di HPnya itu bisa ada di 9500 Itu masih di level 99 Kalau nanti kalian awakening lebih tinggi lagi Akan jadi jauh lebih kuat lagi Sekarang kita akan bahas di main skill dan sub skillnya Main skillnya Poseidon Force ya Bukan terra force lagi Tapi Poseidon Force Karena ini elemennya air sebenarnya Di level 10 2000% damage Ke 2 enemies Ignore enemy block Dan meningkatkan critical ratenya 50% Ini udah Gila sih 2000% ya Ini pertama kalinya ada Digimon yang punya damage percentan ya Melebihi Dari seribuan gitu ya Walaupun ini 2 target ini pasti short kill sih Pasti langsung mati Kita akan langsung bahas ke sub skillnya Yaitu Stone break prominence Di level 10 itu 200% damage Ke all enemies Abis itu reduce buff All enemy target 2 turn 2 turn kecil banget sih sebenarnya At least kalau menurut gue sih minima Harusnya 3 Tapi yaudahlah Namanya udah dikasihkan Dan ada chance 50% Untuk stun ya Ke semua enemies tadi gitu Ya sub skillnya B banget ya Biasa banget gitu Nah tapi pasifnya ini yang bikin gokil Apa itu? Yang pertama Meningkatkan power brave dan tenacious 60% Power brave dan tenacious ya Berarti ini kita bawa volcanic drumon Volcanic drumon kita Tiba-tiba jadi kuat Atau kalau bawa Shine Gremon Sayangnya gak ngefek ya Karena buffnya lebih gede 80% Sehingga ini gak aktif Tapi cukup dengan ngebawa Wargremon X aja Volcanic drumon bisa lebih kuat Mungkin juga kalau ada yang bawa Chaos drumon Tapi Chaos drumon juga statusnya kecil sih Jadi ya Sekarang mending Volcanic drumon aja gitu Pokoknya intinya Tendensnya jadi lebih kuat sekarang Dengan adanya Wargremon X Dan nah ini nih Damage 1,35 kali lipat Untuk ngelawan tipe death Artinya Dengan 2 Jangankan 2000% ya Kemarin kita all force speed drumon Itu dengan damage berapa 100% doang Itu langsung mati Loh By Humon Rasenmon Dan lain-lain itu langsung mati Ini 2000% Jadi Sudah pasti Yang bawa death Mana minggu depan Death week lagi ya Wah gila sih Pasti akan mati Jadi gue Kayaknya menyarankan untuk minggu depan Jangan bawa tipe death dulu lah Karena ini timing muncul Wargremon X ini Emang kambing juga nih Bandai 6 go nih Percuma mau bawa Kukokanidramon sekali pun Mau bawa anti Critical sekali pun Nggak berguna sih Langsung mati pasti Jadi hati-hati banget ya Gue yakin banget Di seminggu pertama Masih banyak yang akan pake Wargremon X Sehingga Akan jauh lebih aman Untuk tidak membawa tipe death Sama sekali sih Itu sih menurut gue Dan Yang lebih gila lagi Adalah Reduce CT nya itu 70% 2 kali Ini bisa banget dipake Untuk kelas battle Dan wah ini Keren banget sih ini Dikombo juga dengan mungkin Kemarin itu ada Alter B ya Kalau kalian punya Alter B Kalian udah punya 3 heater dewa nih OMM Alter B Dan juga Wargremon X Dan Wargremon X Tentu saja damage nya jauh lebih gede Dibandingkan dari Kedua Digimon tadi ya Kedua Omega Mon itu Jadi Ini memang pure damage banget Death killer sejati Lebih killer daripada Offer Speed Ramon ya Ini gila banget Dan dia bisa dipake Untuk Underworld Dungeon Yang lantai 16 sampai 20-an ya 16 plus lah gitu Wargremon X luar biasa Sekarang kita akan bahas role nya Kira-kira akan bagus dimana Kalau menurut gue sih Gak perlu dibilang Role nya apa ya Karena udah pasti di semua Lini sebenernya cocok banget Terutama untuk team power ya BP udah pasti ini jadi main demager banget Kalau misalnya kalian kemarin Udah punya Alphor Speed Ramon Udah punya Omega Mon Mercy Full Mon Ya Alter B Itu pilihan lah kemarin gue bilang kan Anggap aja kalian gak gacha di Alter B Ngeskip gitu Kalian punya OMM dan Alphor Speed Ramon Yang Brave Ditambah dengan ini Itu udah gila sih Bener-bener udah gila gitu Gue aja pribadi sekarang Akhirnya ngeganti lagi Di Battle Park Dengan OMM dan UV Itu BP jadi jauh lebih mudah Karena ternyata masih banyak juga Yang bawa UV Jadi kita mainin speed sekarang gitu Jadi ya paling yang harus Dimaintain adalah speed nya doang nih Dan menurut gue pribadi Wargremon X ini gak perlu Dibuid critical Bisa dibuid dengan speed aja Kalau kalian punya Ancient Speed 2 biji Kasih aja langsung ke Wargremon X ini Karena dia gak ada Damage untuk critical Dan juga dimain skill Dan tambah 50% critical nya gitu Jadi ini pun tetep akan bisa ngebunuh dev 2000% 1,35 kali lipat ke timo dev Pasti mati lah gitu Gak mungkin gak mati gitu Jadi ini di build speed aja sih Kalau kalian punya Ancient Plugins Supaya tim speed kalian masih tetap terjaga gitu ya Itu sih kalau menurut gue pribadi Tergantung kalian punya Plugins nya gimana Mau ngebunuhnya gimana Itu tergantung kalian Itu saran dari gue aja Kalau untuk Underworld Dungeon Jelas ya Karena kita gak punya banyak pilihan Untuk Underworld Dungeon Baru ada 2 Digimon X Antibody Jadi tentu saja Untuk Underworld Dungeon saat ini Pasti kepake banget Udah gue gak perlu ngomong Kalau misalnya kita ngomong ini 3 bulan lagi Mungkin udah beda ya Karena lini X Antibody nya Udah berubah gitu kan Tapi kalau untuk sekarang Ini udah jadi mungkin wajib Malah gue bilang sih Wajib banget untuk Underworld Dungeon ya Sehingga Wah udah sih Kalau kalian mau fokus ke situ Ini pasti harus banget didapetin Kalau untuk Class Battle Juga wajib Karena ini damage terbesar Yang ada di game Walaupun dia gak ada Multiplayer damage Tapi karena dia punya Reduce CT 70% 2x Ini sama kayak GCM loh anyway Tapi GCM itu enaknya Buat seluruh party gitu Nah tapi kalau ini Buat diri dia sendiri sih Kalau menurut gue Jadi iya tetap kuat sih Tetap bagus gitu Jadi nambahlah demager Pilihan demager kita Untuk di Class Battle Sehingga WarGramon X Untuk saat ini Menurut gue ini Banner yang gila sih Kalau gak digacha Karena dia bisa Untuk konten saat ini Terutama untuk yang 2 minggu awal ini Ini bener-bener akan Terlengkapi lah Dengan WarGramon X Jadi gue gak perlu Ngejelasin lebih jauh lagi ya Intinya dia sangat penting Untuk di event yang kali ini Sekarang kita akan lanjut aja Ke Digimon X Antibody berikutnya Yang mana Digimon ini gratis ya Gratis Tapi harus ditukar pakai medal sih Sebenernya harus rajin Main Class Battle lah Jadi siap-siap Nanti spam tuh Kaleng-kaleng yang kalian simpan Untuk main Story Mode Biar bisa ketrigger Class Battlenya Jadi X Antibody kalian bisa Eh sorry X Medal kalian bisa lebih banyak Dan jangan lupa Bawa juga Digimon yang boost ya Misalnya kayak Ya tentu saja Kayak WarGramon X gitu Misalnya itu pasti harus dibawa sih Biar Lebih banyak X Medalnya gitu Jadi kita akan langsung saja bahas Metal Garurumon X Antibody Sama seperti WarGramon Dia juga adalah levelnya Mega Terus dia Personality-nya adalah Calm Seperti Metal Garurumon Yang awal banget ya Base Start-nya di level 99 Punya darah 7500 Stack-nya 6100 Defense 2500 Dan Speed 27 Itu sebenernya gak terlalu beda-beda Jauh dengan WarGramon X ya Karena memang Brave dan Calm Itu bedanya tipis banget Yang membedakan mereka tuh Biasanya cuma di Passive Sama efek skill-nya gitu Jadi Anggap aja Brave sama Calm itu Kayak dua Demager Dua personality Digimon Yang memang Mindset-nya adalah Demager Tetapi Perbedaannya cuma yang satu Fisikal Mungkin yang satunya lagi Lebih ke Mungkin entah magic Entah laser Atau yang jarak jauh Ya kurang lebih kayak gitu lah Sebenernya Anggap aja kayak gitu Walaupun sebenernya gak terlalu beda jauh sih Nah dia juga release dengan Special Plugins-nya Yang menurut gue agak Meh gitu Tapi karena memang ini Didesain untuk Konten tertentu sih Menurut gue Ya itu adalah Tag plus 700 Dan Counter 25% Ya kalau udah Counter-Counter-annya Agak gimana sih Kalau gue ya Jadi Ya oke lah Gak gimana-gimana banget Oke Nah tapi yang defense-nya Sama banget kayak Wargreymon X Yaitu defense plus 206 Dan juga HP plus 1000 Jadi Ya darahnya bisa 9500an Sama kayak Wargreymon X Di level 99 Sekarang kita akan bahas Di main skill dan sub skill-nya Yaitu Freezing Breath Di level 10 itu 520% damage ke 2 enemies Kok tidak seperti Wargreymon X Kekuatannya Iya-iya Karena ini Agak spesifik ya Gunanya Dia gak seperti Wargreymon X Kita akan nanti bahas Lebih detail-nya lagi ya Kita akan jelasin dulu Main skill-nya Increase Counter-nya 80% Untuk 5 turn Ini bener Digimon counter banget Kemudian dia bisa hidup lagi Ya dengan 70% HP ketika hidup lagi Satu kali Jadi setiap kali skill-nya dipakai Dia bisa Undead ini gak mati-mati Ini immortal Selama main skill-nya kepakai ya Kalau dia main skill-nya kepakai Buff ini muncul Misalnya nanti dia mati Dia akan hidup lagi Begitu terus selama main skill-nya kepakai Jadi ini Digimon undead banget sih Kalau menurut gue gila sih ini Kemudian di sub skill-nya Kita akan bahas sub skill Itu T-Charge Blizzard Di level 10 390% damage ke 3 enemies Dan meningkatkan Tech Power-nya 100% Selama 5 turn Agak selfish sih Di sub skill-nya Tapi lumayan sih Untuk damage pribadinya Well oke lah Walaupun ya gitu deh Nah sekarang kita akan bahas pasifnya Yang mana Mulai menunjukkan bahwa Dimana dia ini cocoknya Yang pertama Adalah Dia punya effect 2 kali Permanent Dan tidak bisa dihilangkan Kecuali dia pake Ditrigger dengan dipukul Kemudian dia juga 5 kali damage Ketika counter Ini Terbesar ya Karena selama ini yang gue tau Paling besar itu Siapa ya terakhir ya Gue ingatnya cuma Dinosaur 2,5 kali sih Gue lupa ada yang lain Yang lebih gede Tapi untuk so far Ini yang paling gede ya Event Apa counternya 5 kali lipat Hmm menarik Oke Dan juga mengurangin Tech musuh 60% Jadi Ini Wah bagus juga sih ini Bagus juga sih ini Apa pasifnya Nah Sekarang kita akan bahas Detail role-nya ini seperti apa Jadi kalau misalnya Kalian lihat dari Main skill-nya Sub skill-nya Pasifnya Ini sebenarnya Nggak terlalu damage banget ya Dia lebih ke survivabilitas gitu Dan ketika kita ngomongin Survivabilitas itu Sebenarnya yang paling utama Itu adalah di Underworld Dungeon Kenapa? Karena di Underworld Dungeon itu Damage itu Perannya ada sendiri-sendiri gitu Ada demager Ada yang support Ada yang memang tanker gitu Nah menurut gue Metal Garurumun X ini Dia itu Roll-nya adalah Kayak tanker lah Bisa dibilang gitu Sebenarnya Nggak tanker-tanker banget sih Tapi dia lebih yang Bisa damage juga Tapi nggak mati-mati gitu Tapi juga damage-nya itu Nggak outputnya Nggak sebesar Wargreymon X gitu Nah jadi Kalau untuk survivabilitas ini Di Underworld Dungeon sih Menurut gue Ini bahkan bisa melebihi Wargreymon X Ya Ini bisa mengalahkan Wargreymon X Jadi Ya karena Digimon 2 sih Nggak ada salahnya Ngebawa 2 Digimon ini Untuk Underworld Dungeon gitu Sangat-sangat disarankan Malah untuk yang sekarang-sekarang ini Karena memang nggak ada pilihan lain Apalagi dia punya pasifnya Cukup bagus ya Ngurangin tank 60% Dia juga bisa naikin Tank-nya sendiri 100% Jadi Mungkin outputnya Bisa mirip-mirip Kayak Wargreymon X lah Tergantung dengan Ininya nanti Apa namanya Chance critical-nya Atau mungkin Berapa awakening-nya Dan segala macemnya Gitu lah Nah kemudian Kalau untuk Kelas battle Gue tidak begitu menyarankan Karena ya itu tadi Damagenya itu Mungkin tidak sesakit Wargreymon X Dan Wargreymon X itu Sudahlah dia 2000% Multiplayernya cukup tinggi Dia CT-nya 70% 2x Jadi bisa lebih cepat gitu Damage outputnya lebih banyak Tapi kalau Metal Garungun X Nggak ada semuanya Jadi kayak Ya udah standar aja gitu Dia cuma nggak mati-mati aja sih gitu Jadi ini tidak begitu Gue sarankan untuk Class battle ini Ya nggak usah dibawa lah Untuk class battle Masih banyak Digimon lain yang lebih berguna Bahkan GCM masih lebih oke ya GCM, Chaosmon, Revmon, BM Itu masih jauh lebih berguna lah Untuk class battle Untuk yang tipe calm ya Nah kalau untuk battle park Ini agak 50-50 ya Kalau menurut gue pribadi Kalau kalian lebih mentingi Survivalabilitas Ini tentu sangat bagus Karena dia punya evade 2x Kalau kalian mau bikin Team evade yang bener-bener Full evade Misalnya kayak IPM Mita Mammon Terus juga ini Metal Garurumun X Terus juga kalian ngebawa Siapa lagi yang punya evade Atau mungkin punya buff evade gitu ya Ini Oh GCM GCM juga gitu Ini pasti akan nyebelin banget Di battle park gitu Walaupun tetap bisa dikalahkan Dengan error Atau dengan burn Atau segala macem Tapi bisa juga diakalin Dengan adanya Volcanic Dramon Nah cuman Yang harus kalian perhatikan adalah Bahwa sekali lagi Damage dia tuh bukan yang terbaik Kalau misalnya kalian ketemu Dengan Digimon yang punya Multi-hit sangat-sangat banyak Misalnya kayak Rasenmon Enif Kemudian juga mungkin ada Ya Alphurs V. Dramon Brave Juga mungkin bisa Karena dia nyerang duluan kan Jadi mungkin bisa dihilangin Evade-nya itu Ini masih agak-agak tricky gitu Cuman ya Tergantung ya Kalian itu mau ngebuild timnya Seperti apa Kalau gue pribadi Ya mungkin agak balance ya Lebih ke Nyerang Tapi defense juga Tapi gak sampai full evade Semua banget sih Mungkin nanti nunggu Sampai adanya Millennium Mon Maka mungkin Akan jadi gila sih Tim evade ya Dengan adanya Metal Garurmon X ini Cuman kalau untuk sekarang Karena dia Supportnya masih belum lengkap Menurut gue untuk BP Masih harus menunggu Bersinarnya Metal Garurmon X Yang jelas Kalau untuk Underworld Dungeon Ini No-brainer sih menurut gue No-brainer Apalagi ini gratis gitu kan Jadi kalian gak usah khawatir Ini pasti Nah udahlah Pakai aja lah Untuk Underworld Dungeon Pasti berguna banget Kalian bisa auto banget Tinggal dikasih healer aja dah Sama Volcanic Dramon Udah lengkap Gitu Jadi itu adalah Untuk Metal Garurmon X ya Sekarang kita akan ngebahas Ke beberapa Digimon gratis Yang Mungkin kita bisa dapatkan ya Seperti tadi misalnya Ada Dorumon yang Rookie Dorumon Rookie ini Kenapa gue bilang bagus Untuk Underworld Dungeon Kita akan langsung bahas aja ya Jadi dia adalah Digimon Rookie Kemudian juga dia Calm ya Personalitynya calm Warna biru Jadi ini bagus juga Karena dia Rookie Memang khusus untuk Underworld Dungeon pula Jadi dia poinnya sedikit Jadi pasti bisa dibawa ini Di dalam tim kita Di level 99 Dia punya darah 3440 Tagnya 4325 Defense 2200 Dan speed 21 Which is ya Gak usah ekspektasi berlebihan Namanya juga Digimon Rookie Segini aja udah bagus banget Dia punya main skill Di level 10 350% damage Ke single enemy Ignore enemy block Dan 2 kali damage Ketika critical hit Ini untuk ukuran Rookie Damagenya sakit loh Kalau menurut gue Ada damage 2 kali damage Ketika critical hit nih Gokil untuk ukuran Rookie Mantep ini Mantep Kemudian subskillnya Di charge spectrum Di level 10 100% damage Ke semua enemies Dan meningkatkan Party kita Tag dan defense 30% Jadi menarik Tapi yang lebih menarik itu Bukan di main skill Dan subskill Tetapi di passive skillnya Yaitu adalah Nullify Hampir semua Debuff menyebalkan Di Underworld Dungeon ya Selama 1 turn 1 turn tuh udah cukup banget Mau yang DOT Mau yang physical Debuff kayak misalnya Stun Paralyze Sleep Shock Segala macem Itu bisa hilang semuanya Bisa gak kena gitu Jadi ini Menurut gue malah wajib Dibawa sih untuk Underworld Dungeon ya Karena Rookie loh Apa salahnya gitu kan Nah juga dia bisa Effect 2 kali Yang mana artinya Dia akan sulit untuk mati juga ya Karena kan setiap kita Baru mulai pertanian Buff kan muncul lagi gitu Jadi ini bagus banget Tinggal bawa healer aja Kayak mungkin Lady Devimon Devoted Itu udah bagus Atau ya healer apapun yang Lebih muda Kayak misalnya Harrismon ya Karena kan cuma Rookie gitu kan Itu pasti bagus banget sih Untuk Underworld Dungeon Jadi memang perannya Ya gak mungkin lah Gue bahas untuk Kelas Battle Sama Battle Park Kan ini untuk Underworld Dungeon Banget sih Gitu Nah berikutnya Ada satu lagi Yang bisa kita dapatkan Dari X Medal Gratis juga Yaitu adalah Wizardmon Devoted Levelnya adalah Champion Ini menarik juga ya Gue belum lihat sih Sebenernya detail seperti apa Jadi kita akan cek aja Di level 99 Dia punya darah 6.000 Kemudian Tanknya dari sekitar 2.500an Defense-nya hampir 2.000 1.980an gitu Dan speednya 8 Ini kecil banget sih Sebenernya Tapi kalau Ya level Digimon kayak gini sih Pasti untuk Underworld Dungeon Sehingga speed gak terlalu Penting-penting banget ya Dia release bersama Dengan special pluginsnya juga Tank plus 700 Dan block 25% Oke lumayan Dengan defense plus 251 Dan HP 1.000 Lumayan bagus juga ya Jadi darahnya sekitar 8.000an Untuk level Champion Ini bagus kok Bagus banget gitu Nah main skillnya Thunder Cloud Di level 10 itu 450% damage Ke single enemy Dan mengurangi Defense-nya 60% Oke lumayan ya Nah kemudian Subskillnya Multi Refresh Di level 10 itu Bisa recover 50% darah HP Wow Menghilangkan shock Parallels Frinstoon Oke Semua Hampir semua Debuff ini Oh Menarik 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 Pasif skillnya Dia bisa Event sekali Dan Bisa nullify Untuk dirinya sendiri Bahkan Fate juga Wah ini cocok banget sih Dengan Dorumon tadi Dorumon itu bisa Nullify semua party Wizardmon untuk dirinya sendiri Gitu Dan dia juga bisa Ngilangin dari Subskillnya Wah ini sih wajib Dibawa di Underworld Dungeon Wizardmon Dan juga Dorumon Itu dua Digimon Yang wajib banget Dibawa untuk Underworld Dungeon Gue rasa dengan Wargremon X Metal Garurumon X Wizardmon Dan juga Dorumon Yang Rookie Itu adalah tim yang Solid banget ya Untuk Underworld Dungeon Lantai 16 ke atas Wah gila sih Oke banget Oke banget 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 Si ini Luar biasa Luar biasa Luar biasa Nah ini dari Discord Digimon Rearice Global Ternyata ada satu lagi Digimon yang mungkin Kita bisa dapatkan Menggunakan X Medal Tetapi sebenernya ini Baru bisa didapetin Nanti ketika Lewat dari tanggal 15 Artinya setelah Class Battle-nya Wargremon X Dan Metal Garurumon X Itu usai Itu ada lagi Namanya Sodden Egg Headed Dragon Dimana kita bisa Menungkarkan 2000 X Medal Untuk mendapatkan Sebuah Digimon gratis lagi Yang cukup unik ya Namanya gratisan ya Kita ambil aja lah ya Gitu kan Dan Digimon itu adalah Orochimon ya Levelnya adalah Ultimate Dan dia personality-nya Adalah Calm Ini gue juga belum tau sih Sebenernya detail seperti apa Kita akan bahas sama-sama Di level 99 itu Dia punya darah Di 4590 Tech yang 4300an Defense hampir 2200 Dan speed 25 Untuk ukuran Ultimate Ini cukup bagus banget Udah walaupun Defense-nya kecil Tapi wajar karena dia calm Main skill-nya Aminomurkumo Di level 10 itu 280% damage Ke random enemies 2 kali Dan 4 target ya Secara bersamaan Wah gokil sih 50% chance untuk poison Dan meningkatkan Attack-nya 50% Wuh menarik Ini mainannya debuff ya Sub-skill-nya Attack Impact Di level 10 itu 210% damage Ke random enemies 2 kali 4 target secara bersamaan juga Dan ada Inflict Poison 50% juga Wah lucu ya Terus pasifnya itu Meningkatkan darahnya 80% Dan mengurangi Semua defense musuh 30% Ini Sebenernya Bagus juga sih Untuk Underworld Dungeon ya Bagus sih Untuk Underworld Dungeon Kalau untuk Battle Park Ya level itu Sangat bener-bener Mencirikan ya Status juga Mencirikan banget Dan ini kurang cocok Karena standar Untuk Battle Park Saat ini tuh Minimal banget 2500 Minimal banget Minimal Jadi kalau misalnya Di 2200an Aduh agak susah Yang mau di Awakening Sekalipun juga Agak sayang gitu loh Ini levelnya ultimate Soalnya gitu Walaupun dia bisa Kasih Poison Bisa kasih Apa namanya Ngurangi defense 30% Tapi masih banyak slot line Yang lebih berguna Untuk Orochiman ini Jadi ya Ini bagus untuk koleksi Bisa disimpen Atau digedein Untuk ya koleksi lah Sekali lagi Oke jadi mungkin Kurang lebih segitu ya Untuk event yang akan Terjadi di Bulan Februari Sampai pertengahan lah Kurang lebih bonusnya Tadi si Orochiman itu Tapi itu masih Belum ada tambahan lagi Eventnya apa Nanti kita akan Lihat lagi ya Mudah-mudahan Kalau misalnya ada event Baru atau sesuatu yang baru Akan gue bikin lagi videonya Tapi yang jelas Di banner Wargreymon X ini Kita akan langsung Kesimpulannya Apakah harus gacha Di bannernya Wargreymon X Kalau gue pribadi Gue pasti gacha Kenapa? Karena dari awal dulu Memang gue ngebuildnya Team Power Tapi ternyata Di beberapa minggu kemudian Team Tag gue juga Mulai kebentuk nih gitu Tapi karena niat awal gue Dalam ngebikin Team Power Dan gue memang sudah Meyakinkan diri gue bahwa Oke gue pengen Bikin Team Power lah Apapun nanti Tag gue Gue tetap akan bikin Team Power juga gitu Sambil mungkin kasih review What kalian yang Masih memilih nih kan Jadi gue bisa kasih Pendapat yang valid ya Karena kan gue udah punya gitu Makanya gue pasti akan gacha Selain itu Karena gue juga pengen Lebih mudah ya Farming di Underworld Dungeon Yang jelas ketika nanti Banner ini rilis Gue akan gacha Yang mana besok ya Jam 10 pagi Gue akan gacha Dan kita akan bikin Gue akan bikin live-nya Untuk gacha Dan mudah-mudahan Gue gak habis terlalu banyak ruby Karena gue cuma punya 1.500 ya Harusnya Jadi Eh 1.000 malah 1.100an malah Untuk besok Jadi kita lihat aja Nanti kira-kira Seperti apa dan gimana Bener-bener gue gak perlu Habis banyak untuk Wargreymon X Karena Gue pengen Underworld Dungeon ini Lebih mudah Walaupun nanti juga ada sih Wargreymon X Metal Garurumon X Tapi kan itu gue harus Farming dulu CB-nya gitu kan Berkali-kali Dan itu gue rasa Mungkin butuh waktu Sekitar 1 minggu Untuk bisa ngedapetin Metal Garurumon X Sehingga Pilihan utama gue Untuk bisa langsung nyobain Underworld Dungeon yang terbaru Adalah dari Wargreymon X Nah Kalau misalnya kalian Memang dari awal Udah ngebut tim power Atau kalian baru mulai main Gara-gara kemarin Muncul Alphurs Widramon Brave Omega Mon MM Alter B di Omega Cha Maka menurut gue pribadi Gak ada alasan lain Selain kalian harus Gacha di banner ini Karena ini Jaminan untuk Membuat tim kalian Jadi jauh lebih kuat Dan ini adalah Death Killer Jangan lupa tadi gue bilang Minggu depan adalah Death Week Udah pasti Mungkin orang-orang akan berpikir Oke Rasanya monen ini Akan comeback lagi nih Walaupun dari beberapa minggu Seminggu terakhir ini Sudah banyak yang pakai lagi Tapi Itu pun masih gampang mati Dengan Alphurs Widramon Yang boostnya masih ada Beberapa hari Kalau gak salah besok abis ya Itu pun masih mati lah intinya Apalagi banyaknya sudah Nge-awakening Alphurs Widramon Brave-nya Sampai 120-an Sehingga Tetap mati gitu Bayangkan Alphurs Widramon aja Bisa segitu Apalagi dengan ini Wargreymon X Dan ditambah boostnya Alphurs Widramon Ampun sih Jadi Ya sangat solid lah Kombinasinya itu Cukup dengan tiga aja Alphurs Widramon Brave OMM Dan Wargreymon X Itu udah gila sih Kalau kalian punya Alter B Juga bisa lebih bagus lagi Ditambah dengan Volcanic Dramon Atau misalnya Mau lebih awet dari Fate Bisa bawa Dorugoramon ya Itu udah mantep sih Paling tinggal speednya aja lah Diatur-atur Gimana caranya Supaya Gak terlalu berkurang banget Lah gitu Jadi Ya intinya gue gak cap Gimana menurut pendapat kalian Tentang Wargreymon X Dan ya Pokoknya X Antibody ini Yang jelas Metal Garurum X-nya gratis Jadi tidak mungkin Tidak didapatkan ya Kalian keterlaluan sih Kalau gak ngedapetin itu Metal Garurumun X sih Gila sih kalau menurut gue Karena itu Kalau kalian ampas di Wargreymon X At least Kalian punya Metal Garurumun X Yang bisa dipakai untuk Mulai farming Underworld Dungeon ya Karena dia sendiri aja Itu bisa nge-solo sih Dari 1 sampai 20 Itu dia bisa solo Sebenernya Asli Asli bisa solo Karena ya abis pake main skill Hidup lagi main skill Hidup lagi ada eventnya Bawa aja satu healer Biar lebih kuat Atau ditambah dengan Volcanic Dramon Udah Undead Gak mati-mati Immortal ya itu Di Underworld Dungeon Jadi kurang lebih Seperti itu ya untuk video dari gue Mohon maaf banget Kalau kepanjangan Karena memang eventnya ada banyak Digimon ada banyak Dan ini gue juga gak tau Gak editnya berapa lama Mudah-mudahan gak terlalu lama Tapi ya mudah-mudahan Ini bisa memberi informasi Kepada kalian Kalau misalnya ada informasi Dari gue yang kurang Atau tidak benar Atau kurang lengkap Dan kalian ingin Menambahkan Atau membenarkan yang salah Silahkan taruh di kolom komentar Kita diskusi yang sehat Seperti biasanya Gue seneng banget Dengan komunitas Digimon R.S. Indonesia ini Karena diskusinya Seneng ya Dan mudah-mudahan Bagi kalian yang masih Baru mulai main Itu bisa mendapatkan Informasi yang kalian butuhkan Mengenai game ini Dan kalau misalnya Masih ada pertanyaan juga Boleh taruh di kolom komentar Insya Allah akan gue jawab Atau join di Grup Discord gue Karena disana Ibaratnya gue lebih real time Walaupun juga gue sebenarnya Gak aktif-aktif banget Tapi ya akan gue Coba bahas Atau kalau nggak nanti Orang-orang disana yang akan bantuin jawab Oke Segitu aja dari gue Sampai kita ketemu lagi Dalam video gue Yang berikutnya Bye-bye